Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu melihatnya. Melalui link di deskripsi. Kuihlah, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini mengelah nafas menghadapi pertanyaan retoris dari kedua penjaga. Xiaoyan benar-benar bingung bagaimana caranya Xiaoyan membuktikan bahwa ia adalah Xiaoyan yang terkenal kepada mereka. Keraguan-raguan dari Xiaoyan ini jatuh di mata kedua penjaga tersebut dan penjaga itu pun memalingkan wajah mereka lebih cepat. Salah seorang penjaga segera berkata sepertinya Xiaoyan ini tidak bisa membuktikan identitasnya. Menghadapi perlakuan seperti ini Xiaoyan pun segera merentangkan tangannya dan menekan amarah di dalam hatinya. Xiaoyan mencoba menunjukkan ketulusannya ketika ia meminta agar mereka menemui kepala klannya terlebih dahulu. Dengan begitu maka Xiaoyan akan menemukan cara untuk membuat ketua mereka percaya pada identitas Xiaoyan. Menanggapi perkataan tersebut salah seorang penjaga segera berkata bahwa jika melihat pakaiannya yang lusuh dan wajahnya yang penuh debu. Tentu saja pada saat ini ia mengaku-ngaku sebagai Xiaoyan. Tampaknya ia benar-benar ingin menipu mereka berdua. Namun pada saat ini si penjaga tidak bisa mengusir Xiaoyan karena perasaan takut yang berada di dalam hatinya. Akhirnya mereka pun segera mengepalkan tangan kanannya dengan erat dan dua suar sinyal segera malasat ke langit. Segera setelah itu belasan doki yang kuat segera menyembur keluar dan sosok padat keluar menemui Xiaoyan. Banyak sosok pada saat ini segera mengelilingi Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyapu puluhan orang ini dan Xiaoyan menyadari kebanyakan dari mereka adalah Dodi bintang 4. Di antara mereka juga pada saat ini ada beberapa orang Dodi yang berada di tahap awal bintang kelima. Salah satu di antara mereka adalah Dodi bintang 5 tahap menengah yang mungkin adalah pemimpin. Xiaoyan pada saat ini masih menekan amarah di dalam hatinya dan meminta semua orang untuk mendengarkan penjelasan Xiaoyan. Semua ini benar-benar hanyalah sebuah kesalahpahaman. Xiaoyan datang kesini untuk mencari metode rahasia kebangkitan jiwa untuk menghidupkan kembali leluhurnya bernama Xiaoshuan. Menanggapi perkataan dari Xiaoyan ini pemimpin yang merupakan Dodi tahap menengah bintang 5 pun seketika membuka mulutnya. Ia berkata bahwa semua kesalahpahaman tidak bisa disalahpahami. Yang terbaik pada saat ini pertama-tama mereka harus menangkap Xiaoyan dan mulai membicarakannya. Pada saat ini pemimpin tersebut bisa melihat kekuatan Xiaoyan yang berada di tingkat 4 Dodi tahap akhir. Oleh karena itu ia berpikir sepertinya tidak akan repot untuk menangkap Xiaoyan pada saat ini. Pemimpin tersebut pun segera memerintahkan anggotanya untuk menangkap Xiaoyan. Merasakan sensasi yang seperti ini Xiaoyan pada akhirnya tidak bisa menahan amarahnya. Jika bukan demi leluhurnya maka Xiaoyan tidak akan bersikap sopan kepada mereka. Pada akhirnya Xiaoyan yang lepas kendali pun segera mulai berbicara. Xiaoyan berkata apakah ini bentuk ramah tamahan dari klan Yau mereka. Menanggapi hal itu salah seorang Dodi tahap awal bintang 5 pun segera menunjuk ke arah Xiaoyan. Ia berkata bahwa sosok Xiaoyan palsu ini benar-benar berani mengucapkan perkataan seperti itu. Menanggapi hal tersebut wajah Xiaoyan pada saat ini menjadi sedikit gelap setelah ditunjuk. Bahwa Xiaoyan bergetar dan tangan kanannya tiba-tiba terangkat sebelum akhirnya Xiaoyan menggenggam jari yang menunjuk ke ujung hidungnya. Sebelum Dodi tahap awal bintang 5 yang sombong ini bisa bereaksi. Rasa sakit yang menusuk hati dari tulang yang patah segera menyebar dari jari-jari ke jantungnya. Xiaoyan pun segera melemparkannya ke samping dan sebuah teriakan menyedihkan segera terdengar. Bersamaan dengan itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar dikepung dan Xiaoyan seketika menggosok tubuhnya sebelum akhirnya menendangkan kaki kanannya dengan keras. Xiaoyan mengirim sosok Dodi tahap awal bintang 5 yang kehilangan keseimbangan di udara sebelumnya. Ia pun segera terlempar beberapa puluh meter sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Kejadian ini benar-benar terjadi dalam sekejap mata. Banyak orang yang berada di sana pada saat ini benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi. Setelah beberapa saat semua orang pun seketika tersadar dan mata mereka pun seketika menjadi marah. Semua orang pada saat ini benar-benar marah dengan mata yang menyipit. Namun mereka pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Seorang Dodi tahap awal bintang 5 benar-benar telah dihempaskan oleh Dodi bintang 4 tahap akhir. Mereka pun bertanya-tanya apakah bocah ini menyembunyikan sesuatu ataukah itu hanya sebuah kebetulan. Sementara itu di sisi lain Dodi bintang 5 yang baru saja terlempar segera memerintahkan semua orang untuk menyerang bersamaan. Para prajurit ini pun seketika mendengarkan perkataan tersebut dan bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Tindakan semua orang ini membuat komandan tingkat menengah bintang 5 Dodi sedikit mengerutkan keningnya. Namun ia tidak bereaksi dan hanya menatap tajam ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan melirik kerumunan yang bergegas dan mendengus dingin sebelum akhirnya menekuk sedikit kakinya. Tak lama berselang sosok Xiaoyan pun sudah menghilang di tiup angin. Ketika sosok Xiaoyan muncul kembali ia pun sudah berada di depan Dodi tahap awal bintang 5 yang bergegas maju dan darah mengalir di sudut mulutnya. Xiaoyan segera melesatkan pukulan yang sederhana. Darah pun menyembur keluar dan suara patah tulang kembali terdengar saat pukulan ini mengenai si pria. Menyadari hal ini para prajurit pun pada saat ini benar-benar gemetar. Bahkan pada saat ini mereka tidak berani menatap tatapan tajam dari Xiaoyan. Namun di bawah tekanan dari pemimpin mereka pada saat ini mereka pun tidak punya daya selain menyerang ke arah Xiaoyan. Akhirnya doki yang berwarna-warni saling silang di langit ketika mereka menyerang ke arah Xiaoyan. Melihat hal ini sayap tulang di punggung Xiaoyan pun seketika terguncang dan keterampilan tubuhnya seketika menjadi es krim. Xiaoyan segera mengayunkan pedang kuno api surgawi tanpa trik apapun dan tanpa gerakan apapun. Dengan kecepatan Xiaoyan yang menakjubkan dan fisiknya yang tidak normal Xiaoyan pun segera bergegas ke kerumunan. Bersamaan dengan itu banyak suara benturan seketika terdengar yang bersumber dari pedang kuno api surgawi. Para pasukan ini pun berhasil dipukul mundur oleh Xiaoyan dan perpental beberapa puluh meter. Melihat pemandangan ini komandan jangka menengah bintang lima dodi pada saat ini benar-benar berdiri diam. Ia benar-benar bertanya-tanya apakah ia pada saat ini sedang bermimpi. Ia pun menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini berjalan ke arahnya dengan langkah santai. Pada saat ini ia tanpa sadar merasakan kakinya gemetar tak terkendali. Langkah kakinya yang ingin mundur pada saat ini terasa berat dan tidak bisa bergerak. Sementara itu Xiaoyan mendekati langkah demi langkah dan wajahnya yang tidak berbahaya ditutupi dengan lapisan es yang tebal. Xiaoyan pun segera bertanya apakah si pria pada saat ini takut. Bagaimana dengan penghinaan sebelumnya dan bagaimanakah dengan arogansi mereka sebelumnya. Wajah komandan tahap menengah bintang lima dodi ini pun seketika menjadi pucat setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Komandan itu pun seketika menekan perasaan di dalam hatinya dan berteriak bahwa ini adalah wilayah klan yau miliknya. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun mengerutkan kening dan berkata bahwa Xiaoyan juga tahu bahwa ini adalah wilayah klan yau. Xiaoyan merasa konyol dengan perkataan si pria yang pada saat ini benar-benar bingung berkata apa. Sementara itu di sisi lain si komandan pun panik dan bertanya apa yang Xiaoyan inginkan. Ia memperingatkan Xiaoyan agar jangan terlalu lancang di sini. Menanggapi pertanyaan tersebut Xiaoyan pun tertawa liar seolah-olah ia telah mendengar lelucon yang paling lucu di dunia ini. Xiaoyan balik bertanya apakah baru saja si pria bertanya apa yang Xiaoyan inginkan. Apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar terlalu lancang? Xiaoyan datang sejauh ribuan mil untuk mengunjungi klan yau. Tetapi Xiaoyan menemui segala macam rintangan dan perkelahian sembarangan seperti ini. Apakah dengan begitu si komandan benar-benar layak bertanya kepada Xiaoyan hal yang baru saja dipertanyakan. Jika begini permasalahannya maka untuk apakah kesabaran dari Xiaoyan? Oleh karena itu hari ini mari melihat apa lagi yang bisa dilakukan oleh klan yau untuk Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menebaskan pedang kuno api surgawi ke arah tangan komandan yang memegang tongkat. Mata komandan pun seketika menegang dan bergumam bahwa gerakan ini benar-benar sangat cepat dan kuat. Ia pun dengan refleks segera memundurkan tubuhnya dan menghindari serangan dari Xiaoyan. Ia pun segera mundur dengan keterkejutan di antara alisnya yang menjadi semakin intens. Menyadari kekuatan Xiaoyan yang tidak normal pada saat ini komandan pun berlari dengan kecepatan tinggi. Melihat hal tersebut Xiaoyan pun berteriak ketika ia bertanya apakah si komandan ingin melarikan diri. Sosok Xiaoyan pun pada saat ini segera menghilang dan seketika sudah berada tepat di hadapan si komandan. Xiaoyan pun segera melesatkan pedangnya dan seketika si komandan berbalik. Pedang Xiaoyan pun seketika menghantam si komandan hingga akhirnya ia pun segera terpental. Si komandan seketika menstabilkan tubuhnya dan lanjut melarikan diri. Pada saat ini si komandan pun terhuyung-huyung sebelum akhirnya ia segera terjatuh ke tanah. Ia pun segera berbalik dan bertanya apakah Xiaoyan benar-benar akan membunuh orang di wilayah klan Yao. Pada saat ini si komandan menyadari bahwa Xiaoyan memang memiliki kemampuan dan punya nyali untuk membunuh orang. Terlebih lagi ia berani bertindak seperti ini di hadapan klan Yao. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini terdiam untuk beberapa saat sebelum akhirnya mengatakan kebenaran yang ingin Xiaoyan lakukan. Xiaoyan berkata bahwa jika Xiaoyan tidak membutuhkan bantuan dari klan Yao untuk sesuatu. Xiaoyan tidak keberatan membiarkan tanah ini berlumuran darah. Mendengar perkataan Xiaoyan ini komandan pun pada saat ini menghela nafas lega. Ia pun segera bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini tidak akan membunuhnya. Jika begitu permasalahannya sebenarnya apa yang Xiaoyan inginkan? Menanggapi pertanyaan tersebut Xiaoyan yang pada saat ini udah kepalang marah pun seketika membuka mulutnya. Xiaoyan berkata karena mereka berani menghina harga diri Xiaoyan maka mereka harus mendapatkan balasan yang setimpal. Xiaoyan pun semakin mendekat dan saat Xiaoyan hendak mengempaskan pedangnya Xiaoyan segera menahan pergerakannya. Xiaoyan menekan pedangnya ke tanah dan merasakan adanya sesuatu. Bersamaan dengan itu sebuah teriakan segera terdengar di telinga Xiaoyan. Suara tersebut berkata bahwa sosok Xiaoyan ini benar-benar sangat berani. Setelah itu sesosok bergegas menuju ke arah Xiaoyan dan mendarat di depan Xiaoyan. Xiaoyan angin yang besar pada saat ini segera berhembus bersamaan dengan kedatangan sosok tersebut. Xiaoyan pun mencengkeram pedang kuno api surgawi di tangannya dan tubuhnya masih berdiri diam di tempat. Xiaoyan pada saat ini tidak bergerak tetapi ada kegemparan di dalam hati Xiaoyan. Bagaimanapun klan Yao adalah klan yang terkenal pada masa lalu. Xiaoyan pada saat ini melihat kekuatan dari pemimpin klan ini yang tidak terduga. Pada saat ini tetua klan Yao juga sedikit terpana melihat Xiaoyan yang tidak bergerak. Ia pun berkata bahwa bocah ini hanyalah dulu di tahap akhir bintang 4 tetapi ia bisa menahan teriakan amarahnya. Bocah ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Menanggapi perkataan tersebut Xiaoyan pada saat ini mengangkat kelapanya dan melilai tetua dari klan Yao yang berada di hadapannya. Pria ini mengenakan pakaian hijau tua dan memancarkan aroma obat yang samar. Wajahnya pada saat ini sedikit pucat tetapi tidak ada jejak kemarahan yang melintas. Pada saat ini hal yang paling membingungkan Xiaoyan adalah benda yang mirip senjata yang dipegang oleh kepala klan Yao ini. Pada saat ini Xiaoyan tidak tahu apakah itu senjata ataukah sekok. Pada saat ini Xiaoyan melihat mata tetua klan Yao menjadi semakin dingin dengan keheningan dari Xiaoyan. Rasa dingin ini bahkan membuat udara di sekitarnya pada saat ini menjadi sedikit membeku. Xiaoyan pun tanpa sadar bergidik dan menyadari sesuatu. Xiaoyan harus menundukkan kelapanya untuk meminta bantuan dan Xiaoyan segera melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Xiaoyan pun segera berkata dengan suara yang dalam kepada kepala klan Yao. Xiaoyan berkata bahwa junior ini bernama Xiaoyan dan memberi hormat kepada tetua klan Yao. Ada beberapa kesalahpahaman dalam permasalahan ini dan Xiaoyan meminta tolong kepada tetua untuk memeriksanya. Tetua klan Yao pun segera berbicara dengan dingin kesalahpahaman apa yang telah terjadi. Selama puluhan ribu tahun tidak ada yang berani lancang terhadap keluarga klan Yao miliknya. Pada saat ini yang terbaik adalah menceritakan tentang kekuatan yang ada di belakang Xiaoyan. Mungkin Xiaoyan masih memiliki kesempatan untuk hidup dan jika tidak lelaki tua ini akan membiarkan Xiaoyan merasakan sakitnya ribuan semut yang memakan jantungnya. Mendengar perkataan tersebut Xiaoyan meyakini tetua dari klan Yao ini percaya bahwa Xiaoyan diperintahkan oleh pasukan yang berada di belakangnya. Tampaknya tetua ini berpikir bahwa Xiaoyan datang kesini untuk memprovokasi mereka. Oleh karena itu tetua ini takut dan tidak mengambil tindakan secara langsung kepada Xiaoyan. Namun setelah memikirkan hal ini Xiaoyan pun tersenyum kecut dan menyadari sesuatu. Wajar saja si tetua menanyakan latar belakang Xiaoyan karena sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang dodi tahap akhir bintang 4 dapat mengeroyok lusinan dodi bintang 4 dan bintang 5. Tentu saja ini mengherankan tetua klan Yao hingga akhirnya ia berpikir seperti itu. Akhirnya Xiaoyan pun menghela nafas dan segera mengambil langkah maju sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa ia sudah lama mengagumi pencapaian besar dari klan Yao. Xiaoyan juga telah mendengar tentang sikap dari klan Yao selama bertahun-tahun belakangan. Namun orang-orang ini memang disakiti oleh Xiaoyan pada saat ini dan itu karena mereka menindas orang lain tanpa pandang bulu. Mereka benar-benar ingin menangkap dan membunuh Xiaoyan sebelumnya. Sekelompok dodi bintang 4 dan bintang 5 menyerang Xiaoyan bersamaan yang hanya seorang dodi tahap akhir bintang keempat. Mungkinkah dengan melihat kejadian tersebut tetua berpikir bahwa Xiaoyan yang memprovokasi terlebih dahulu. Mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan ini memang benar sangat masuk akal. Meskipun klan Yao sedang menurun itu bukan berarti seorang dodi bintang 4 berani datang ke pintu sendirian untuk memprovokasi mereka. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pun segera lanjut berbicara. Xiaoyan berkata bahwa ia telah mendengar rumor dan ingin menanyakan sesuatu. Apakah benar ataukah ini cara keramah tamahan dari klan Yao yang seperti binasanya? Menanggapi pertanyaan dari Xiaoyan ini aura dari kepala klan Yao pun seketika melonjak. Xiaoyan pun pada saat ini segera mundur hampir puluhan langkah sebelum akhirnya menghentikan sosoknya. Xiaoyan bergumam bahwa ini benar-benar sangat kuat dan berapa bintangkah pada saat ini tingkatan dari tetua klan Yao? Menanggapi pertanyaan Xiaoyan ini kepala klan Yao pun hanya melirik Xiaoyan dengan dingin. Ia tidak mengejar Xiaoyan tetapi menggulung lengan bajunya lagi dan terbang ke pemimpin yang terbaring di tanah. Kepala klan Yao pun seketika mengobati pemimpin yang terluka dan bersamaan dengan itu sebuah pil segera melayang keluar. Pil ini pun seketika meledak menjadi awan asap yang berada di udara dan beberapa aliran udara ini benar-benar sangat halus. Asap ini seketika melapisi tubuh dan masuk ke dalam tubuh pemimpin yang terluka. Xiaoyan diam-diam mendejakan lidahnya saat melihat adegan ini. Xiaoyan bergumam bahwa ini adalah metode pengendalian obat yang sangat kuat. Ternyata pemberian obat juga bisa diberikan dengan cara yang seperti ini. Sementara itu di sisi lain setelah beberapa saat komandan yang terjatuh pingsan pun perlahan terbangun. Orang pertama yang ia lihat ketika membuka matanya adalah tetua dari klan Yao. Pemimpin itu pun segera gemeter dan dengan cepat ingin bangun untuk memberikan penghormatan. Namun begitu ia bergerak seluruh tubuhnya merasakan sakit yang menusuk jantung. Oleh karena itu ia tidak punya pilihan lain selain berpegangan ke sisinya. Ia pun menarik nafas dalam sebelum akhirnya menatap ke arah tetua dan menoleh ke arah Xiaoyan yang berdiri di sisi lain. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan ia hampir merangkak menuju ke arah tetua klan Yao. Ia pun menunjuk ke arah Xiaoyan dan mengeluh dengan kejam. Ia segera berkata kepada tetua klan Yao bahwa itu adalah orangnya. Ia telah melukai semua anggota klan Yao hingga parah. Ia berharap tetua pada saat ini akan memberikan keadilan bagi mereka. Melihat seorang pemimpin yang bermartabat pada saat ini berteriak ketakutan karena anggotanya telah dibantai. Sesepuh dari klan Yao pun seketika bergedut dan menendang pemimpin ini hingga terbalik. Ia berkata bahwa hal ini benar-benar memalukan bagi klan Yao. Tetua klan Yao pun seketika mengerutkan kening dan memerintahkan si pemimpin untuk menjelaskan seluk-beluk permasalahan ini dengan jelas kepadanya. Si pemimpin pun seketika sedikit bingung sebelum akhirnya segera berkata bahwa ia datang untuk menyelamatkan setelah menerima sinyal dari penjaga gerbang. Setelah itu ia ingin menangkap orang ini tetapi ia tidak menyangka bahwa orang ini begitu kuat sehingga mereka semua benar-benar dikalahkan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapanya melihat si pemimpin yang berkata omong kosong. Xiaoyan pun segera berkata kepada kepala klan Yao bahwa ia ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Xiaoyan pun menoleh ke arah si pemimpin dan berkata bahwa Xiaoyan ingin menanyakan beberapa patah kata kepada si pemimpin. Jika ia bisa menjawab maka Xiaoyan rela untuk diadili pada hari ini. Kepala klan Yao pun mengangguk memberikan persetujuan kepada Xiaoyan. Mata Xiaoyan pada saat ini sedikit main-main ketika ia bertanya yang pertama sebelum mereka menangkap Xiaoyan. Apakah si pemimpin tahu siapakah Xiaoyan ini? Yang kedua apakah si pemimpin tahu mengapa Xiaoyan ingin menunjungi klan Yao? Menanggapi pertanyaan dari Xiaoyan ini si komandan seketika benar-benar kebingungan untuk menjawab. Ia membuka mulutnya untuk menjelaskan tetapi ia tidak bisa mengucapkannya secara lengkap. Melihat si komandan yang gelagapan tetua klan Yao pada saat ini benar-benar menjadi marah. Ia memerintahkan si pemimpin untuk diam dan cukup berbicara. Semua orang mengerti apa yang telah terjadi pada saat ini. Tetua klan Yao pun seketika membuka mulutnya untuk berteriak marah kepada si komandan. Ia berkata bahwa mulai pada saat ini ia tidak akan lagi menjadi pemimpin. Yang terbaik pada saat ini si komandan harus pergi ke aula penyiksaan untuk menerima 300 cambukan. Si pemimpin pun pada saat ini hanya bisa mengelah nafas dipenuhi dengan kesedihan. Sementara itu di sisi lain melihat bahwa tetua dari klan Yao ini bukanlah orang yang tidak masuk akal. Xiao Yan pun sangat gembira. Xiao Yan pun segera berkata bahwa tetua dari klan Yao ini benar-benar mengakumkan karena bertindak tegak dan lurus. Sementara itu kepala klan Yao pada saat ini pun segera memalingkan wajahnya dan mengarah ke dua penjaga. Ia pun segera menanyakan apa yang ditanyakan Xiao Yan kepada si komandan. Pada saat ini dua penjaga itu pun berbicara cukup jujur dan tidak berbohong. Semakin ia mendengarkan penjelasan dari kedua penjaga ini tetua klan Yao sedikit tersipu. Namun setelah ia melirik ke arah Xiao Yan wajahnya pun tiba-tiba tenggelam lagi. Tetua klan Yao pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan jika Xiao Yan tidak dapat memberikan bukti untuk membuktikan identitasnya. Maka ia tidak punya pilihan selain membiarkan Xiao Yan tinggal di klan Yao. Mendengar perkataan tersebut Xiao Yan pun memikirkan cara untuk membuktikan identitasnya. Meskipun tampak merepotkan sepertinya Xiao Yan harus melakukan hal ini untuk saat ini. Xiao Yan pun segera berkata karena tetua telah mengatakannya dengan seperti itu. Bagaimana jika Xiao Yan memiliki sebuah rencana? Bisakah klan Yao pada saat ini mengirim seseorang ke klan Xiao untuk mengirimkan surat kepada kaisar iblis? Kirimkan surat tersebut atas nama Xiao Yan. Mendengar saran dari Xiao Yan ini tetua klan Yao pada saat ini benar-benar sedikit agak marah. Ia berkata bahwa saran dari Xiao Yan ini benar-benar konyol. Jika ia mengirim orang ke kaisar iblis untuk memperifikasi keaslian dari Xiao Yan. Bukankah itu akan membuat kaisar iblis mengejek klan Yao mereka? Sepertinya Xiao Yan harus tinggal di klan Yao terlebih dahulu dan mari mereka membicarakan kapanpun Xiao Yan bisa membuktikan identitasnya. Perkataan dari tetua klan Yao ini membuat Xiao Yan merasakan sesak di dadanya. Namun kata-kata dari tetua klan Yao ini tampaknya sedikit masuk akal. Tetapi niat Xiao Yan yang sebenarnya jelas ada di dalam hatinya. Xiao Yan pada saat ini hanya ingin mendapatkan informasi mengenai teknik pemulihan jiwa. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak berharap bahwa kepala dari klan Yao ini memperlakukan Xiao Yan sebagai tahanan. Xiao Yan benar-benar berpikir di dalam kepalanya hingga Xiao Yan menyadari sesuatu. Xiao Yan pun segera berkata kepada kepala klan Yao karena tetua tidak mau mengirim seseorang untuk menyegelikidikinya. Maka Xiao Yan memiliki hal untuk bertanya bagaimana tetua bisa membuktikan identitasnya. Mendengar pertanyaan dari Xiao Yan ini kepala klan Yao benar-benar merasa sangat bangga. Ia pun segera mengangkat kelapanya dan berkata bahwa di benua Dodi ini apakah ada orang yang tidak mengenalinya? Apakah tidak ada orang yang mengenali nama Yao Aotian? Mendengar jawaban yang mendominasi ini Xiao Yan pada saat ini hampir kehilangan kesabarannya. Xiao Yan pun segera berkata dengan marah bahwa area di sekitar kota Juxi terbentang jutaan mil. Meskipun Xiao Yan tidak berani mengatakan bahwa Xiao Yan terkenal namun Xiao Yan masih memiliki reputasi kecil. Selama tetua Yao mengirim seseorang untuk bertanya pasti akan ada sedikit orang yang belum pernah mendengar tentang Xiao Yan. Jawaban Xiao Yan ini secara tidak langsung hanya menyalin kata-kata dari tetua klan Yao. Selain itu ada sedikit maksud mengejek karena ketidaktahuan dari klan Yao. Sementara itu di sisi lain wajah tua dari kepala klan Yao pun langsung memerah. Dengan sedikit malu ia berkata bagaimana Xiao Yan kecil ini bisa dibandingkan dengan dirinya. Kata-kata dari Xiao Yan ini benar-benar kosong tak berguna dan lidah Xiao Yan benar-benar dipenuhi dengan perkata-kataan kosong. Karena Xiao Yan pada saat ini tidak dapat membuktikan identitasnya. Selain itu Xiao Yan bertindak liar di wilayah klan obat mereka dan ia mengungkapkan keraguan besar tentang motif dari Xiao Yan untuk datang. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan harus patuh tinggal di klan Yao miliknya. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun terkejut dan bertanya mungkinkah tetua ingin menggunakan kekuatan untuk menguji Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan selesai berbicara ia pun segera diselah oleh tetua dari klan Yao. Ia pun menganggukkan kelapanya dan berkata jika begitu permasalahannya maka jangan katakan ia menggertak orang kecil. Ia benar-benar tidak akan memberi Xiao Yan kesempatan. Ia hanya akan menggunakan 20% kekuatannya dan jika Xiao Yan bisa mengalahkannya maka ia tidak akan mengejar apa yang Xiao Yan lakukan sebelumnya. Dengan begitu maka Xiao Yan bisa pergi dan ia ingin melihat apakah Xiao Yan begitu fasih dengan kemampuannya. Begitu suara ini terdengar tetua klan Yao pun seketika mengambil tongkat kayu yang terlihat seperti tongkat tetapi bukan tongkat. Tongkat itu pun seketika bergetar ketika tongkat ini menunjuk ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merasa sangat kesal namun merasa sedikit beruntung. Meskipun Xiao Yan tidak percaya bahwa tetua klan Yao bisa mengalahkannya hanya dengan kekuatan 20%. Namun Xiao Yan telah melihat kekuatan dari tetua klan Yao sebelumnya. Xiao Yan pun segera menyebarkan sayap tulang miliknya dan sosok Xiao Yan segera melompat ke udara dengan kecepatan yang ekstrim. Xiao Yan pada saat ini menghindari bayangan tongkat yang mengikutinya seperti bayangan. Api surgawi pun seketika meledak menjadi api yang menyilaukan dari pedang kuno milik Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang benar-benar gesit tetua klan Yao pada saat ini mengerutkan keningnya. Ia pun segera mengangkat tongkatnya dan pada saat ini menjadi sedikit kesal. Ia pun segera melesatkan tongkat miliknya ke arah Xiao Yan yang berada di langit. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengatupkan giginya dan kekuatannya sekali lagi meningkat. Xiao Yan pun segera melesatkan api surgawi yang seketika menabrak tongkat kayu tanpa menghindarinya. Tidak ada suara benturan besar ketika pedang besar ini dengan tongkat berpotongan. Pada saat ini hanya ada suara teredam yang kecil. Setelah benturan ini mata Xiao Yan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Tongkat kayu yang tampak seperti tongkat tetapi bukan tongkat apaan sih? Tongkat kayu yang tampak seperti tongkat tetapi bukan tongkat hampir bengkok menjadi bentuk bulan sabit. Tampaknya tongkat ini sepertinya akan patah kapan saja. Xiao Yan yang sangat gembira pun segera menuangkan dokinya yang seketika menyembur keluar. Doki ini dituangkan ke pedang kuno api surgawi yang berada di tangannya. Tongkat kayu ini pun semakin bengkok dan berubah menjadi hampir seperti bentuk lingkaran. Namun sangat disayangkan tongkat kayu ini memiliki ketangguhan yang sangat kuat. Tongkat kayu ini tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan patah bahkan tidak ada bekas retakan pada kulitnya. Tetua klan Yao pun pada saat ini segera berkata bahwa ini adalah inti dari pohon hijau vulkanik yang ia telah ambil dari tanah tandus vulkanik. Ini membutuhkan waktu jutaan tahun untuk menjadi dewasa. Jika Xiao Yan mematahkannya dengan mudah maka tidak pantas disebut dengan salah satu dari sepuluh pohon keramat yang berada di dunia. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar terkejut setelah mendengar perkataan tersebut. Xiao Yan telah membengkokkan tongkat dengan seluruh kekuatannya pada saat ini. Pada saat ini Xiao Yan juga menyadari sepertinya akan ada serangan balik. Terlebih lagi serangan balik ini dalam jarak yang begitu dekat dan Xiao Yan tidak punya waktu untuk mengelak secara efektif. Xiao Yan pun menjadi pucat karena kaget saat menyadari hal ini. Keringat dingin segera membasahi punggung Xiao Yan dan rasa dingin segera keluar dari hembusan nafasnya. Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki waktu untuk berpikir dan Xiao Yan segera menggeser pedang berat miliknya. Akhirnya tongkat kayu yang diayunkan dengan kecepatan tinggi segera menghantam pedang kuno api surgawi. Getaran yang sangat jelas segera terasa ketika dua bilah ini bertabrakan. Pedang kuno Xiao Yan pun seketika terlempar dan menghantam ke kelapa Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan dengan jelas merasakan retakan kecil di sepanjang dahi dan tengkoraknya dengan cepat. Retakan ini menyebar ke dada dan tulang rusuk dan rasa panas terbakar segera menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan seketika terlempar lemah dan darah mengalir dari sudut mulutnya membentuk garis darah yang tak beraturan. Pada saat ini anggota tubuh Xiao Yan terasa lumpuh dan Xiao Yan tidak dapat melakukan gerakan apapun untuk menghentikan sosoknya yang terbang mundur. Bersamaan dengan itu sebuah bayangan tiba-tiba muncul di atas kelapa Xiao Yan. Pemimpin klan Yao menggoyangkan lengan bajunya dan suara berderak seketika terdengar. Tetua klan Yao pun segera berkata bahwa Xiao Yan tidak bisa membuktikan identitasnya dan Xiao Yan tidak bisa memenangkan 20% dari kekuatan tetua klan Yao. Oleh karena itu mari mereka tinggal terlebih dahulu di klan Yao. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum masam dan menutup matanya dengan lemah. Bersamaan dengan itu suara yang marah segera terdengar dari atas kelapa Xiao Yan tepat waktu. Suara itu dipenuhi dengan kemarahan yang tidak ada habisnya. Suara tersebut berkata bahwa ia bisa membuktikan identitasnya. Bilas cincin yang muncul di ruang terbelah di samping tetua klan Yao bahkan lebih dingin sedingin es. Bilas cincin yang tajam ini seketika memotong ke arah tenggorokan tetua klan Yao. Tetua klan Yao pun benar-benar sangat marah tetapi ia pada saat ini benar-benar harus mundur. Bersamaan dengan itu tubuh Xiao Yan pada saat ini mendarat dengan sangat lembut. Mendengar suara yang baru saja melintas di telinganya Xiao Yan pun menyadari bahwa ini adalah sosok Zenny. Xiao Yan tidak menyangka bahwa sosok Zenny pada saat ini benar-benar ada di sini untuk menyelamatkan Xiao Yan. Terima kasih telah menonton!